Bacaan surat dakwaan untuk terdakwa Bimane Sutarjo dilakukan kamis siang di pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat. Terdakwa tak ajukan eksepsi, namun beberapa fakta dalam surat dakwaan dibantah oleh kuasa hukum Bimane Sutarjo, Mirawan Adnat. Fakta bahwa dokter Bimane itu tidak pernah membuat surat rawat inap, tapi surat rawat inap tidak pernah. Kedua, fakta bahwa di ruang IGD itu sama sekali tidak pernah bertemu dengan dokter Michael. Terus ketiga, fakta yang lain tidak pernah dokter Bimane Sutarjo itu memerintahkan, memerintahkan untuk membuat verban, membungkus dengan verban. Di lain sisi, jaksa penuntut umum meyakini, apa yang tertera dalam surat dakwaan adalah benar dan telah diperkuat alat bukti. Mengumpulkan semua alat bukti, tidak sebatas saksi bahwa ada alat bukti lain seperti petunjuk. Kemudian lagi ada dokumen-dokumen yang kami jadikan sebagai bahan dalam penyusunan dakwaan, sehingga apa yang disampaikan oleh tim penelitian hukum semestinya ditanggapi melalui eksepsi. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan 23 Maret mendatang dengan menghadirkan dua orang saksi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.